PKS sendiri ini udah dua kali nih memilih menjadi oposisi, Teh. Kenapa, Teh? Apa alasannya, Teh? Yang pertama kita perlu ingat bahwa sesungguhnya oposisi di Indonesia bukan cuma gara-gara gak diajakin jadi menteri. Bukan cuma gara-gara gak dimasukin ke pemerintahan. Ini bukan karena baper ya, Teh? Bukan karena baper. Gak bisa kalau oposisi baper. Yang kita perlukan adalah bahwa negara ini perlu ada proses check and balances. Ketika sebuah pemerintahan harus ada kontrolnya. Sebenarnya kalau dari hukum tata negara kita, yang jadi oposisinya pemerintah itu mestinya DPR. Tetapi kan kemudian pemerintah pasti ingin mengkonsolidasi agar program-programnya jalan. Sehingga akhirnya koalisinya dibentuk dan diikat, partai-partai yang ada di DPR ditarik untuk menjadi koalisinya. Ketika semua ikut, terus siapa yang akan mengecek counterbalancingnya itu siapa? Karena itu PKS memilih untuk tetap menjadi oposisi agar bisa proses check and balances itu berjalan dengan baik. Dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 2014. Terima kasih. Terima kasih.